Jadwal dan Agenda Timnas Indonesia sepanjang tahun 2023 Timnas Indonesia U-20 baru saja menyelesaikan Piala Asia U-20 2023. Pasukan Shintayong gagal melaju ke babak gugur setelah hanya mengoleksi 4 poin dari 3 laga. Piala Asia U-20 menjadi agenda yang cukup penting bagi Timnas Indonesia. Sebab, merupakan bagian dari persiapan Garuda Muda menuju Piala Dunia U-20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Timnas Indonesia U-20 tidak tampil buruk di Uzbekistan. Hoki Caraka dan kolega mampu mengalahkan Suriah dan imbang lawan Uzbekistan. Hanya saja, mereka kalah head-to-head dan selisih gol dari kelas men Grup A Piala Asia U-20. Setelah Piala Asia U-20, Timnas Indonesia punya beberapa agenda penting. Walau belum dipastikan lawannya, Maret 2023 harusnya menjadi waktu bagi Timnas Indonesia level senior untuk bertanding karena ada FIFA Match Day. Maret 2023 Timnas Indonesia akan memulai kiprahnya pada Maret 2022. Pada 1 hingga 8 Maret, Shin Taeyong akan memimpin Timnas Indonesia U-20 untuk tampil di Piala Asia U-20 yang dimainkan di Uzbekistan. Agenda ini sangat penting bagi Garuda Muda. Sebab, Piala Asia U-20 bisa menjadi tolok ukur kekuatan Indonesia U-20 sebelum terjun di Piala Dunia U-20. Selain itu, pada 20 hingga 28 Maret 2023, bakal ada FIFA Match Day. Jika ingin mengatrol peringkat di ranking FIFA, maka Indonesia wajib ambil bagian pada FIFA Match Day dan memilih lawan yang tepat. Seperti saat lawan Kurasau. Mei Juni 2023 Timnas Indonesia bakal punya jadwal yang padat pada Mei Juni 2023. Pelatih Shin Taeyong harus ekstra fokus agar bisa mendapat hasil maksimal di tengah jadwal yang maksimal. Pada 5 hingga 17 Mei 2023, Indonesia U-23 akan ambil bagian DC Games 2022 Kamboja. Shin Taeyong diprediksi tidak akan melatih Indonesia U-23 dan fokus pada Piala Dunia U-20 yang dimainkan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Lalu, pada 16 Juni hingga 16 Juli, timnas Indonesia akan bermain di Piala Asia 2023 Katar. Selain itu, ada juga agenda FIFA Match Day pada 12 hingga 20 Juni. September 2023 Setelah Juni yang padat, Indonesia akan mendapat istirahat yang cukup panjang karena tidak ada agenda internasional. Pada September 2023, ada Asian Games di Hangzhou. Belum diketahui apakah Indonesia, bisanya tim U-23, akan mengirim wakilnya untuk sepak bola. Asian Games 2023 digelar pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Sebelum Asian Games, Indonesia bakal punya agenda FIFA Match Day yang digelar pada 4 hingga 12 September 2023. Agenda FIFA Match Day kali ini akan sangat penting karena bisa jadi pemanasan sebelum tampil di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. November 2023 Kesibukan timnas Indonesia akan ditutup pada November 2023. Bakal ada FIFA Match Day pada 13 hingga 21 November 2023. Bagi Indonesia, agenda ini sangat penting untuk bisa menutup tahun dengan hasil yang bagus. Selain agenda di atas, masih ada beberapa agenda lain yang mungkin melibatkan timnas Indonesia. Sebab, AFF masih belum mengumumkan jadwal dan agenda Piala AFF pada level usia, baik U-16, U-20, dan Piala AFF U-23. Agenda timnas Indonesia di tahun 2023. 1 hingga 18 Maret 2023, Piala Asia U-20, Uzbekistan. 20 hingga 28 Maret 2023, FIFA Match Day. 5 hingga 17 Mei 2023, SEA Games 2023, Kamboja. 20 Mei 11 Juni 2023, Piala Dunia U-20, Indonesia. 12 hingga 20 Juni 2023, FIFA Match Day. 16 Juni 16 Juli 2023, Piala Asia Qatar. 4 hingga 12 September 2023, FIFA Match Day. 23 September 8 Oktober 2023, Asian Games Hangzhou. 12 hingga 17 Oktober 2023, Kualifikasi Piala Dunia 2026. 13 hingga 21 November 2023, FIFA Match Day. 12 tag, FIFA Match Day.